Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan tutorial seri Google Workspace seri 6 Yaitu menggunakan Google Jamboard sebagai papan tulis digital Bapak sekalian ketika kita menenggarakan tatap muka virtual menggunakan Google Meet Maka kita juga bisa menampilkan papan tulis digital yang disebut dengan Google Jamboard Bagaimana caranya? Marilah kita simak bersama-sama Saya buka tab baru Seperti biasa kita arahkan ke Google Apps yang berada di kanan atas Saya besarkan seperti ini Saya klik Di sini ada Jamboard Nah seperti ini Iconnya Ini adalah Google Jamboard yaitu papan tulis digital Saya klik saja Nah perhatikan ini ada beberapa catatan yang telah dibuat di papan tulis digital atau Jamboard Kalau kita membuat papan tulis yang baru maka Arahkan kursor ke icon plus yang berada di sebelah kanan bawah Nah seperti ini ya Ini kita klik saja Maka ada papan tulis yang baru Kita ketik namanya misalkan kita sedang menjelaskan tentang median misalkan ya Kemudian klik OK Berarti kan di sini judulnya adalah median Nah ini adalah fitur-fitur dari Jamboard Di sini ada pull point atau pena Pena ini kita bisa ubah bentuknya seperti ini Seperti itu sepidol atau stabilo atau kuas Warnanya pun bisa kita ubah warna hijau atau biru atau merah atau kuning atau hitam Kita coba model stabilo Kita pilih warna merah misalkan Nah kita coba menuliskan Nah seperti ini Nah ini penghapus Kita coba gunakan penghapus Nah seperti ini ya Nah Bapak Ibu sobat pembelajar kalau ingin tulisannya bagus dan gampang digunakan Kita memerlukan alat yang disebut dengan pen tablet Saya tidak menggunakan pen tablet sehingga tulisannya mungkin kurang bagus dan agak lama menulisnya Nah ini adalah slack ya Slack ini untuk memilih obyek yang bisa kita eksekusi misalkan kita membuat bentuk-bentuk ya Nah ini misalkan kita buat bentuk lengkaran Nah ini bisa kita Kita slack ya Kita slack Kita pilih Kemudian kita hapus misalkan Nah ini ada lagi menu sticky note Catatan ini ya Misalkan Kita tulis Hebat gitu ya Klik simpan Nah ini namanya sticky note Kita keser-keser ya Ini ada kita bisa menginset gambar Kita coba insert gambar Klik cari Nah misalkan ini ada gambar Saya upload saja Kita tunggu beberapa saat sampai Gambar ter-upload atau terunggah Nah ini gambar ya Nah berikutnya disini tadi sudah saya praktekkan bagaimana menggambar bentuk-bentuk ya Bisa lingkaran, bisa persegi, bisa anak panah misalkan Nah yang berikutnya ini bisa membuat Text Nah misalkan Selamat Belajar Nah Ini dalam bentuk text Seperti biasa ini bisa kita Geser-geser Nah Yang ini adalah yang terakhir laser ya Laser Nah seperti ini Bisa untuk menunjukkan Apa Menunjuk Objek yang kita Pilih Jadi bisa Mencoret Coret Dengan pena Bisa menghapus Bisa memilih Bisa membuat Sticky note Bisa menginset gambar Bisa membuat bentuk Bisa membuat text Bisa Membuat laser Nah ini baru halaman pertama Nah ini baru halaman pertama Bila kita mau ke halaman kedua disini kita klik aja buat frame Yang kita klik buat frame Kita klik Nah maka disini ada dua garis miring dua Artinya halaman yang kedua Kalau klik sebelah kiri frame sebelumnya Maka Ada halaman sebelumnya Kita coba Frame berikutnya Nah Misal kita Coba Mengoret Oret ya Kita coba Warna hijau Misalkan Nah Seperti ini Nah Oke Misalkan Seperti ini Kemudian kita juga bisa menghapus isi frame Misalkan ini isinya Misalkan kita masuk ke Halaman satu atau frame satu Kita klik hapus frame Maka semua akan hilang Nah Disamping itu kita bisa juga menambahkan latar belakang Meng-setting latar belakang Klik saja Tetapkan latar belakang Klik Nah Ini ada beberapa latar belakang yang bisa kita Pilih Misalkan dalam bentuk Kotak-kotak Misalkan kita membuat Kayak grafik ya Ini bisa kita buat kotak-kotak Kita coba lain Misalkan pakai yang ini Nah Bisa juga kita kembalikan ke semula Bisa juga latar belakangnya Kita mengunggah gambar yang Kita pilih Nah Misalkan kita unggah gambar Nah Kita klik open Oke Kita tunggu beberapa saat Sampai latar belakang Nah Ini latar belakang Berbetulkan gambar Oke Kita kembalikan ke semula Nah disini ada menu Buka jembot Artinya jembot yang pernah kita buat Kita coba klik buka jembot Ya Kita telusuri Misalkan Modus Modus Ada enggak Tidak ada Statistika Misalkan ya Tidak ada Berarti kita Harus tahu ya Apa namanya Nama Nama filenya Kalau tidak tahu ya Tidak bisa kita Buka Oke kita tutup saja Nah terakhir Ini bisa Kita juga Berbagi kepada Siswa yang kita Ajar ya Tinggal kita Bagikan ya Nah disini kita Ketik Nama Nama Email siswa Atau kalau kita Tidak mau repot Dengan cara cepat Membagi Maka Tinggal kita Ketik saja Group Yang sudah kita Buat Oke Misalkan ini kita Ketik nama Group ya Ini Semandube .admin .sma .plajor Tadi ini adalah Group ya Group SMA N2 Bayan Maka ini Bisa kita kirim Nah Maka nanti Semua Anggota Yang berada Di grup SMA N2 Bayan Bisa ikut Menggunakan Papan tulis ini Bersama-sama Oke Kita sudah Mengeksplore Menu-menu Jamboard Yang mulai Dari Tetapan latar belakang Hapus frame Menambah frame Menggunakan Menu-menu Untuk menulis Mencoret-coret Mengisit gambar Membuat teks Yang berada Di sebelah Kiri Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Set Terima kasih.